Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Pokemon adalah salah satu permainan asal Jepang yang sudah hadir sejak tahun 90-an. Berkat kepopulerannya, Pokemon pun dibuat dalam versi anime hingga live action pada tahun 2019 lalu. Selain hadir untuk platform PC dan konsol, game bertemakan Pokemon pun juga turut hadir di perangkat mobile. Nah, dalam video kali ini, Efek Revisi sedang merangkum game Pokemon maupun game mirip Pokemon yang bisa dimainkan secara offline. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 7 game Android offline Pokemon terbaik versi Efek Revisi. Dracomon Game pertama dalam list kali ini berjudul Dracomon. Di game ini, kalian akan melakukan sebuah petualangan di dunia Dracomon. Dalam dunia tersebut, kalian bisa melakukan pertarungan, menangkap, melatih, serta melakukan evolusi pada monster yang ada. Permainan di game ini akan kalian lakukan dalam sebuah dunia open world. Ada berbagai misi berbeda yang bisa kalian selesaikan dalam permainan ini. Misi tersebut akan membawa kalian untuk mengunjungi lokasi berbeda dan menemukan banyak jenis monster dengan karakteristik yang unik. Untuk bisa memainkan game ini secara offline, kalian perlu melakukan pembelian di dalam aplikasi. Selain itu, versi gratis dari game ini akan menghadirkan iklan yang cukup mengganggu selama permainan. Pasalnya, iklan tersebut akan muncul di hampir setiap perpindahan scene. Koromon Koromon adalah game bernuansa klasik yang hadir dengan cukup menarik. Tidak berbeda jauh dengan game sebelumnya, game ini juga mengusung tema permainan menjinakan monster layaknya Pokemon maupun Digimon. Meskipun hadir dengan sajian grafis bergaya pixel art yang sangat sederhana, game ini turut mengemasnya dengan jalan cerita yang bisa kalian ikuti. Selain melakukan petualangan dan juga pertarungan, terdapat juga elemen teka-teki yang cukup menantang. Dari segi gameplay, Koromon menyajikan petualangan tersebut dengan dunia yang cukup luas untuk dijelajahi. Selama dalam permainan, kalian bisa melakukan berbagai pertarungan yang bisa dilakukan. Pertarungan tersebut dihadirkan dengan gameplay berbasis strategi turn-based. Untuk karakter, game ini nantinya menyediakan lebih dari 100 karakter Koromon yang bisa kalian koleksi. EVO CRIO EVO CRIO adalah game yang bisa dimainkan secara gratis maupun premium. Versi premium dari game ini bisa kalian beli seharga 13.000 rupiah. Tetapi jika kalian takut game ini tidak sesuai harapan, kalian bisa mencoba versi layaknya yang tersedia secara gratis. EVO CRIO mengadaptasi mekanisme gameplay game klasik Pokemon mulai dari mekanisme gameplay di map hingga skill yang digunakan saat bertarung. Seperti halnya Pokemon, ada banyak monster liar yang bisa kalian tangkap untuk digunakan atau sekedar di koleksi. Fitur pertarungan dalam game ini tidak menggunakan MP bar, melainkan ATB atau Active Time Battle. Dengan adanya fitur tersebut, kalian harus menunggu meteran skill penuh untuk bisa digunakan. Line up monster untuk pertarungan sendiri menyediakan hingga 5 monster yang bisa dikeluarkan satu persatu. Jika kalian sudah menyelesaikan mode story, kalian dapat berkeliling map untuk melengkapi koleksi monster kalian. Neo Monster Neo Monster adalah game bertipet strategi RPG di mana kalian akan bertarung dengan membentuk sebuah tim. Tim tersebut tentu saja akan berisikan beberapa monster dengan penampilan, karakterisik, serta kemampuan yang berbeda. Yang menarik dari game ini adalah penggabungan beberapa monster dengan elemen berbeda akan memperbesar peluang kemenangan kalian. Pasalnya, setiap monster juga memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Permainan di game ini sendiri dilakukan dengan mekanisme turn-based. Pertarungan disajikan dengan sistem split-screen, di mana tim kalian akan berada di bawah, sedangkan tim musuh akan berada di bagian atas. Sebagai game dengan tema yang mirip dengan Pokemon, game ini menawarkan lebih dari 60 jam waktu bermain dalam mode petualangan dan banyak sekali monster yang bisa kalian koleksi. NEXOMON Sebagai salah satu game bertema monster ala Pokemon, NEXOMON tentu menjadi salah satu game yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bagaimana tidak, game ini hadir dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Memiliki ukuran sekitar 1GB, game ini menawarkan cerita yang sangat menarik, karakter yang detail hingga environment yang cukup cantik. Di game ini sendiri, kalian akan memulai sebuah petualangan untuk menyelamatkan dunia dari NEXOMON KING. Dalam petualangannya, kalian bisa menangkap lebih dari 300 NEXOMON. Masing-masing karakternya juga bisa kalian tingkatkan agar lebih mudah mengalahkan musuh. Untuk mekanisme permainan sendiri, game ini mengusung mekanisme permainan turn-based dengan menggunakan seekor monster. Monster yang kalian gunakan dalam pertarungan juga bisa diganti dengan karakter monster lain yang sudah kalian bawa ke dalam tim. Pokemon Cafe Mix Cukup berbeda dengan beberapa game sebelumnya, baik dari segi gameplay maupun karakter, Pokemon Cafe Mix adalah sebuah game yang mengadaptasi anime Pokemon secara utuh. Permainan di game ini memiliki konsep yang santai di mana pemain akan berperan sebagai seorang pemilik cafe. Sebagai seorang pemilik cafe, tugas kalian adalah melayani pesanan para Pokemon. Mekanisme gameplay dari game ini mengusung tipe permainan puzzle. Sistem gameplay yang diusung sebenarnya cukup mirip dengan mekanisme puzzle match tree, namun sedikit berbeda karena pemain bisa mencocokkan wajah Pokemon dan menggerakannya. Banyak karakter baru yang akan kalian temukan dan menjadi pelanggan seiring dengan progres yang sudah kalian lakukan. Perluasan area cafe maupun tambahan fasilitas lain juga bisa kalian lakukan. Pokemon Quest Sebagai salah satu game Pokemon yang bisa dimainkan secara offline, Pokemon Quest besutan The Pokemon Company ini tentu wajib untuk masuk ke dalam list. Game ini hadir dengan sajian grafis yang cukup unik. Environment maupun karakter Pokemon dalam game ini dikemas dengan tema grafis bergaya blok. Sajian grafisnya pun dihadirkan dengan colorful dan sangat menarik. Perbeda dengan Pokemon Cafe Mix, game ini mengusung mekanisme gameplay petualangan RPG. Dalam game ini, kalian akan melakukan petualangan dan bertarung melawan Pokemon-Pokemon liar yang kalian temui. Pertarungan di game ini akan dilakukan secara simpel, di mana Pokemon kalian akan berjalan secara otomatis. Kalian pun akan bermain dengan mengaktifkan skill dari Pokemon kalian. Hadirnya fitur autoplay membuat gameplay dari game ini dapat menjadi semakin simpel dan membuatnya mirip dengan game bertipe idol. Itulah 7 game Android offline Pokemon terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, Vilo Gamers, Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!